Wow, pure ice hand, sudah ready. Harusnya tadi, masih banyak. Oke, kita mau mulai ibadahnya ya, semua sudah siap ya. Siap, Lose. Oke. Halo, Lose Prati. Halo, Lose-Lose semuanya. Halo. Sama pagi. Halo juga. Eh, kita sapa adik-adik juga, Lose. Wah, sudah banyak banget yang ada di sini. Halo, adik-adik. Boleh lambai-lambai tangan. Halo, adik-adik semua. Halo. Wah, banyak sekali nih yang sudah bergabung. Kita kayaknya panggil perkelas sini, Lose. Biar kita tahu nih. Eh, tapi yang sebelumnya bisa tahu siapa yang sudah bergabung ya, Lose, ya. Benar. Eh, kita mulai dulu dari yang Batita, yang paling kecil ya, Lose Prati, ya. Ayo, yang Batita, boleh lambai-lambai tangan. Halo, ada yang Batita. Yang Batita, wang. Sudah siap semua, Lose Prati. Ada adik Giovanni. Ada adik. Terus, ada adik-adik gue. Ada adik Camila. Iya. Sekarang yang Balita. Coba yang Balita mana, Balita. Ya, adik-adik Balita. Adik-adik, Lose. Wah, Lose. Ini Lose gitu. Wah, sama dua-duanya begini. Sudah. Semua yang semangat pagi ini boleh sambil kasih reaksi ya, di atasnya resep. Boleh, boleh. Kalau mau di beli reaksi. Ada adik. Celi. Wah. Aku juga ada. Masih ada lagi kelas berapa yang tertinggal ya, Lose, tadi Balita. Oh, iya, iya. Balita sudah. Adik-adik Balita sudah. Adik-adik kelas satu. Kelas satu. Mana kelas satu? Kelas satu yang mana ya? Oh, Dede Migwar ya. Kelas satu ya. Oke, oke. Oke. Sekarang adik-adik kelas dua. Oke, adik kelas dua. Kelas dua. Mana yang berada? Siapa lagi ya? Kelas dua ya? Siapa lagi? Ini Lose yang kelas dua, Lose. Ada adik-adik Gresge. Ada adik Jemsi ya. Ada adik Jemsi. Ada juga, tapi yang belum dibuka kameranya. Ada adik Pio. Yang bisa buka kamera, buka kamera ya, Lose ya? Iya, betul. Wah, Lose Prati. Mantap ya pagi ini ya. Semuanya semangat loh. Adik-adik kita, Lose-Lose juga semangat. Adik-adik semua juga semangat, Lose Prati. Iya, betul. Sepertinya ceria-ceria nih wajahnya ya, Lose ya. Pasti. Karena mau bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Semangat bisa pakai. Ya, yuk. Adik-adik kita mau berdiri, kita mau menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Oke, semuanya berdiri. Semuanya berdiri ya. Terima kasih. Iya, Lose Prati. Tidak berdiri. Lose Prati. Oke. Lose Prati. Lose Prati. Lose Prati. Lose Prati. Lose Prati. Sudah siap? Kita mau menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Ya. Lose ya. Diga-diga. Diga-diga. Masuknya. Jatlah sama Tuhan. Dipuji. Angkat tangannya. Puji. 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 Lu jangan secara. Puji. Oke, masih semangat ya, kita mau mulai ibadah pagi ini dengan berdoa dulu Silahkan Mas Yulik Semua sikap berdoa ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Karena pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah di Zoom ini Apa yang baik, kami ingin memuji dan memuliakan namamu Mendengarkan firmanmu, melakukan aktivitas Dan kami ingin melakukan firmanmu dengan baik Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, amin Ya, yuk adik-adik kita mau berdiri lagi yuk Satu, dua, tiga, siap Kita berdiri lagi ya Eh, lose kayaknya kalau adik-adik Batita, balita, kelas satu, kelas dua Kalau duduk-duduk saja kayaknya kurang semangat ya Kita lihat-lihat dulu Lose-lose, boleh tidak dilihat-lihat dulu Sudah berdiri semua atau belum ya Eh, sudah open kamera semua atau belum ya Coba kita lihat Wih, sudah Wih, sudah Wah, rata-rata sudah semua, lose Oke, kita siap mau nyanyi lagi ya Kita nyanyi lagu apa ya, lose ya Siapa tahu Ada belum ya di layar ya Nah, ini dia Adik-adik kita mau nyanyikan lagu I Love You Jesus Dan Kasih Yesus Indah, indah, oh indah Nanti kalian adik-adik boleh ikuti gerakan losa-losanya ya Oke, kita mau bernyanyi bersama-sama I Love You Jesus Oke, sebentar I Love You Jesus I Love You Jesus Deep down in my heart Think about deep, deep, down, down Deep down in my heart Think about deep, deep, down, down Deep down in my heart Aku cinta Yesus Aku cinta Yesus Aku cinta Yesus Dalam-dalam hatiku Aku cinta Yesus Dalam-dalam hatiku Dalam-dalam hatiku Kasih Yesus Indah-indah, oh indah Kasih Yesus Indah-indah, oh indah Kasih Yesus Indah-indah, oh indah Lebih indah dari peluang Lebih indah dari milan Lebih indah dari milan Lebih indah dari bunga Di padang Oh Yesus Sekali lagi Kasih Yesus Indah, oh indah Kasih Yesus Indah-indah, oh indah Kasih Yesus Indah-indah, oh indah Indah-indah, oh indah Lebih indah dari peluang Lebih indah dari peluang Lebih indah dari bintang Ya Allah Indah-indah, oh indah Lebih indah dari bunga Di padang Oh Yesus Oh Yesus Yesus Wow, silahkan duduk Adik-adik Masih semangat ya Untuk hari ini Wah, tiba saatnya Kita mau mendengarkan Cerita firman Tuhan Ya, tapi sebelumnya Kita mau menyanyikan Satu lagu, Lose Tapi sepertinya Kita harus ingatkan Adik-adik ini, Lose Iya, iya Sudah siap dengan Alkitabnya atau belum? Nanti kalau adik-adik Yang berpita balik Kita kan belum bisa Baca ya, Lose ya Boleh dibantu Mama, Papa Yang mama, Papa Bantuin ya Bacakan ya Untuk aku Gitu ya Nah, yang kelas 1 Kelas 2 Pasti sudah bisa ya Nah, boleh disiapkan Alkitabnya ya Oke, lalu Silahkan duduk Duduk yang manis Adik-adik ya Kita mau nyanyikan lagu Firman Tuhan Kudengar Yang mau ikut bernyanyi Adik-adik boleh lihat Tekstnya yang di slide ya Firman Tuhan Kudengar Masih dimut Oke, Lose Adi minta tolong Untuk tidak di Sampai jumpa di video selanjutnya Di hatiku Di hatiku Di hatiku Di hatiku Di batu Subuh Berdua lebat Yesus Tolong padaku Semuanya Atau sudah berdoa Kita mau menyanyikan Satu lagu Sekali lagi Di hatiku Di hatiku Kudengar Tentang Di hatiku Kudengar Ku Subuh Berdua Berdua Yesus Tolong padaku Yesus Tolong padaku Ya Adik-adik sudah siap ya Mendengarkan cerita hari ini Hari ini yang akan Mencerita Firman Tuhan Adalah Lose Ya, sudah ada di sini Lose Yani Silahkan Lose Yani Adik-adik mari kita berdoa semuanya lipat tangan tutup matanya Tuhan Yesus yang baik Sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan cerita Firman Tuhan Berkati kami Tuhan Berkati juga Lose kami yang akan bercerita Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik sudah siap Alkitabnya kan? Sudah Sudah Oh Hebat Yuk Kalau sudah siap yuk Kita mau buka Alkitab kita Kita buka Alkitabnya dari Yohanes Kalau Yohanes itu Perjanjian baru apa Perjanjian lama? Ternyata kita maksudnya Masamannya Perjanjian baru Perjanjian baru Betul Perjanjian baru Yuk kita buka Yohanes 12 Pasal 12 Ayat yang ke-20 Sampai yang ke-36 Sudah dapat semua? Yohanes pasal 12 Ayat 20 sampai 36 Yuk kita baca ya Baca judulnya saja Satu Dua Tiga Yesus Memberitakan Kematiannya Adik-adik Hari ini Kita akan Mendingarkan cerita tentang Tuhan Yesus Yang Mengatakan bahwa Dia mau mati Wah Sebelumnya Lohse mau Kasih tau adik-adik nih Lohse Eh Lohse pakai Apa ya? Siapa yang tau ini topi siapa? Topi apa nih? Ada yang tau? Iya betul Topi Petani Bapak dan Ibu petani Kalau mau Kesawah Keladang Menanam padi Menanam jagung Nah dia memakai topi ini Nah Lohse juga Hari ini pakai topi ini Karena Lohse mau menanam Lohse mau menanam apa? Lohse punya Lohse Apa ini? Biji kacang hijau Eh Siapa yang tau biji kacang hijau? Iya Banyak yang tau ya Biji kacang hijau ya Biasanya mamah ada di rumah Lohse punya biji kacang hijau Lohse mau tanam Biasanya kalau kita menanam Kita perlu apa ya? Oh iya Tanah Lohse juga sudah sediakan tanahnya Nah Setelah tanah kita perlu apa lagi? Oh iya Air Nih Lohse juga sudah siapkan airnya ya Nah Yuk Kita mulai menanam ya Bisa bantu Lohse Kita mau menanam berapa? Berapa? Satu Dua Oh Lima Oke Kita menanam lima ya Bantu Lohse hitung ya Yuk Satu Dua Tiga Empat Lima Iya Setelah itu Kita mau Tanam dia di dalam tanah Nah kita kubur Kita kasih tanah lagi atasnya Nah Kita kubur ya dia ya Simpan Nah Nah Setelah jadi seperti ini Kita Siramia Supaya dia Bisa Tambah Jadi Setelah ini Setelah ini Kita Simpan di mana ya Simpan di mana? Oh iya Kita perlu matahari juga Jadi kita simpan di luar ya Kita simpan di luar nih Yuk Kita taruh di Tempat yang ada sinar mataharinya Nah Nah Adik-adik Perlu berapa lama ya Supaya Tadi Tanaman biji kacang hijau kita ini Tumbuh Ada yang tahu? Satu hari Dua hari Tiga hari Hmm Lohse sudah punya fotonya nih Kita lihat Satu hari Belum Belum ada Kalau yang Hmm Kira-kira yang keberapa ya Coba kita lihat Satu Dua Tiga Hari yang keberapa Sudah ada? Hmm Eh hari keempat sudah Tunggu dia Nah hari keberapa lagi ya Siapa yang tahu? Coba kita lihat hari kelima sudah seperti apa ya dia ya Oh Sudah ada daun-daunnya Hari keenam juga sudah makin tinggi Nah Adik-adik Saat kita mau punya tanaman yang baru nih Pohon-pohon yang baru Kita Harus menanam Bisa dari bijinya Ada biji jagung Biji kacang hijau Biji cabai Dari bijinya Seperti yang tadi Yang sudah kita perhatikan tadi ya Ya Kita tanam kita kubur Nah Adik-adik di alkitab juga ternyata ditulis loh Ya Tentang menanam Yuk kita baca yang tadi Yang tadi alkitabnya masih dibuka kan Dari Yohanes 12 Iya Mana alkitabnya yang sudah kelas 1 kelas 2 kita mau baca Yuk Kita baca dari Yohanes 12 ayat yang ke-24 Ya baca ayat yang ke-24 Ya Satu Dua Tiga Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Jikalau biji gandum ini tidak jatuh ke dalam tanah dan mati Ia tetap satu biji saja Tetapi Jika ia mati Ia akan menghasilkan banyak buah Nah adik-adik Ini adalah perkataan Tuhan Yesus Waktu orang-orang Yunani datang kepadanya Tuhan Yesus disini bilang tuh Kalau Biji gandum itu tidak jatuh Dan mati Artinya apa ya Ada artinya ternyata adik-adik Artinya itu bahwa Tuhan Yesus nanti akan mati Ya Tapi adik-adik perkataan Tuhan Yesus ini tidak ada satu pun yang tahu Orang-orang Yunani waktu itu yang datang Tidak ada yang tahu Bahkan Murid Tuhan Yesus juga tidak tahu Wah Adik-adik Ternyata Bahwa Kematian Tuhan Yesus Pengorbanan Tuhan Yesus itu Membuat kita Semuanya Menjadi Hidup Dan Selamat Nah Kita sekarang Bisa mengenal Tuhan Beribadah kepada Tuhan Tidak ada halangannya Karena Tuhan Yesus sudah berkorban Di kayu salib Mati Nah Adik-adik Kalau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib Berkorban untuk kita Untuk semua orang Untuk mama, papa, adik-adik, lause, om, tante, kakak Semuanya Orang Indonesia Orang di luar Indonesia Caranya kita berkemana ya? Ada yang tahu? Ih Salah satunya seperti ini adik-adik Salah satunya seperti kita sekarang Kita lagi sekolah minggu kan? Iya Siapa yang kalau Waktu minggu lalu sekolah minggu yang jam 7 Sekarang lagi bermain? Eh Main boneka Atau ada yang lagi Nonton Nonton Youtube Atau main game Biasanya Minggu yang lalu jam segini Kalian bermain kan? Tapi minggu ini Kalian sekolah minggu Mengorbankan Waktu bermain kalian Waktu menonton kalian Untuk datang ke sekolah minggu Hadir sekarang Tuhan Yesus sangat-sangat bangga kepada kalian Sangat senang Minggu depan jangan lupa Datang lagi sekolah minggu Nah Adik-adik Kita mau membaca ayat hafalan hari ini Yuk kita buka Mana alkitabnya Kelas 1 dan kelas 2 Iya Yuk Ayat hafalan kita Masih dari yang tadi ya Yohanes Pasal 12 Ayat 23 Yuk Kita baca sama-sama ya 1 2 3 Yohanes 12 Ayat 23 Tetapi Yesus Menjawab mereka Maaf Ya Kita ulangi ya Yohanes Pasal 23 Yohanes 12 Ayat 23 Telah tiba saatnya Anak manusia dimuliakan Sekali lagi ya Yohanes Pasal 12 Ayat 23 Telah tiba saatnya Anak manusia dimuliakan Sudah semua baca Oke Sekarang lo usah mau minta nih Kelas 2 Mana kelas 2 ya Yuk kelas 2 Dimana kelas 2 Lo usah minta jenis Ada jenis kah? Jenis ada? Yes mis Oh ya Oke Jenis Tolong dibaca Ayat hafalan kita hari ini Kenapa? Jenis 23 Ayat Jenis Ayat 23 Ya Betul Oke Yohanes 12 ayat 23 Ayat Yesus menjawab mereka. Tetapi Yesus menjawab mereka. Katanya, tiba-tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Oke. Terima kasih, Jenis. Diolakan. Sekarang kelas 1. Mana kelas 1 ya? Kelas 1 itu ada dahayu. Mana dahayu? Dahayu? Iya. Oke. Dahayu, tolong baca ayat hafalan kita hari ini, Dek. Kajen, kelas 1. Yohanes 12 ayat 30. Yohanes 12 ayat 23. Mana? Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Iya. Terima kasih dahayu. Satu lagi. Lo seminta balita. Mana ya? Balita ya? Balita. kelas balita mana ya? Lo seminta adik Jeriko. Adik Jeriko adakah? Adik Jeriko? Baru, siap. Iya, oke. Siap. Tolong dibaca ayat hafalan kita hari ini ya. Bisa dibantu mama. Yohanes Yohanes 12 ayat 23. Oke, ayo. Jangan sambil tidur. tetapi Yesus menjawab mereka tetapi Yesus menjawab mereka katanya telah telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Oke, terima kasih Jeriko. Adik-adik jangan lupa ya. Ayat hafalan kita ini harus selalu kita ingat. semuanya kita lipat tangannya kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik terima kasih hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami untuk mau berkorban. Terima kasih Tuhan sudah berkorban untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Loseyani. Wah adik-adik benar sekali ya seperti yang dipesankan Loseyani tadi bahwa Tuhan sudah berkorban untuk kita. Nah pasti dong kita juga mau seperti Tuhan Yesus mau berkorban untuk teman kita mama papa terus kemudian guru kita semuanya ya Lose betul Lose termasuk hari ini Lose harusnya main-main sama mama-bapa sama teman-teman eh harus sebentar sekolah minggu ya waktunya untuk sekolah minggu betul oke yang pasti adik-adik terus ingat-ingat ya pesan dari Loseyani tadi ya oke kita harus mau untuk berkorban oke adik-adik saatnya sekarang kita mau memberikan persembahan ya nah persembahannya boleh kalian taruh di kotak persembahan yang adik-adik punya di rumah ya seperti yang ada di gambar yang di slide yang Lose ini loh ya ya terus kalau misalkan mau ditaruh di amplop untuk menop apa-apa gereja juga boleh ya atau kalau mama-papa mau scan dengan barcode yang ada di slide ini juga ya oke sambil menyiapkan persembahannya nanti juga memberikan persembahannya kita mau menyanyikan satu buah lagu dari Bidu Jeria 356 Kubri Persembahan ya di persembahannya pada Tuhan rambu yang puji selamat ku selamat mari kau langkah kenal hatilah Berhati-hati, bawa persembahan, datanglah segera. Minta Lohse Happy untuk memimpin doa persembahan kita. Silahkan Lohse. Mari adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami sebagai tanda terima kasih kami untuk berkat yang kau sudah berikan kepada orang tua kami. Terimalah dan berkati Tuhan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, hati-hati. Sekarang saatnya kita akan melakukan aktivitas. Kira-kira apa ya aktivitas kita pada pagi hari ini? Apa ya? Apa ya? Kita mau cari tahu yuk. Hari ini Lohse, hari ini Lohse yang akan membawakan aktivitas. Kita panggil Lohse, yuk adik-adik yuk. Kita panggil dalam hitungan tiga. Eh, belum diperlukan. Ini dia Lohse. Masih seru ya Lohse ya? Iya, iya. Silahkan Lohse. Lohse, Lohse. Lohse, Lohse. Halo, adik-adik. Maaf tadi suaranya enggak kedengeran. Adik-adik, hari ini kita tidak melakukan aktivitas ya. Aktifitasnya hari ini adalah membantu Lohse untuk mengembang sesuatu. Kita mau main tebak benda. Lohse, siapa yang mau ikut? Siapa yang mau ikut? Yeay, semuanya malu ya? Ya. Nah, hari ini Lohse mau ada punya empat benda. Lohse, Lohse bisa lohse. Nanti tebak ya. Dua, Lohse tebakin dua adik-adik kelas Mbak Tita dan Mbak Lita. Yang dua, buat adik-adik kelas satu dan kelas dua. Nah, adik-adik. Sekarang dari adik-adik yang kecil dulu ya. Mana adik-adik Mbak Lita? Oke, siap ya. Lohse punya dua benda yang harus ditebak adik-adik. Ketamangi. Tempat ya, siap. Oke, ready. Aku sejenis biji-bijian yang seperti Lohse Yanni ceritakan tadi. Aku seperti gandung dan seperti berat. Tetapi aku berwarna hijau. Kacang. Kacang hijau Hijau Kacang hijau Atau salah Jawaban adik-adik Bikin ya itu, Pak Benar Kelas satu dan kelas dua Mana adik-adik kelas satu Adik-adik kelas berapa? Suaranya Adik-adik kelas satu dan kelas dua siap Siap Yes Jadi ya Siap Aku dibutuhkan oleh semua makhluk hidup Aku dibutuhkan oleh Siap Dibutuhkan oleh Dan juga tumbuh-tumbuhan Aku terbentuk cair Dan tak berwarna Air 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 Kacang hijau Adik batik tabalita lagi ya Siap adik-adik Ini agak susah nih kayaknya Jangan Biar bisa nanti siap Buka Buka dibawah Saat aku sekolah Saat adik-adik sekolah minggu Aku Beri sisi Tuhan Tuhan Benar gak? Benar gak? Benar gak ya? Kita 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 Sekarang Adik-adik Satu-satu lagi dong Tidak susah nih kayaknya Siap Melambangkan Pengorbanan Tuhan Yesus Salib 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 Pertanyaan pertama Jangan menjawab Salib 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 Sudah semua dijawab Adik-adik Adik-adik Seperti yang Waktu yang dikeritakan Tuhan Yesus Melambangkan dirinya Sebagai biji gandung Yang bertorban Untuk kita semua Tuhan Yesus juga memberitakan Tentang Pengorbanannya nanti dikali-kali Seperti adik-adik Adik-adik juga Sekarang ini Seperti Tuhan Yesus Mau berkorban Berkorban apa? Adik-adik mau berkorban Waktu adik-adik buat nonton Sama buat main Untuk ikut Ibadah sekolah Minggu Seperti saat ini Sampai selesai Wah Adik-adik Kembal Selesai ya Sampai adik-adik Tuhan Yesus juga Dah Sampai jumpa Minggu depan lagi ya Wah Wah Seru kan ya Adik-adik games kita Pada pagi hari ini Seru Seru Sekali Tentunya Minggu depan Lebih seru lagi ya Lose Terhati ya Iya betul Sayangnya Bakanya kotaknya Empat aja Eh tadi empat aja ya Buat Lose-lose Gak ada tempat ya Kurang banyak Lose seru Mungkin Minggu depan Tambahin ya Lose ya Iya Lose Berarti Waduh adik-adik Tanpa terasa Tadi kita Memuji Tuhan Sudah Kemudian Mendengarkan firman Tuhan Juga sudah Kemudian Ayat hafalan Sudah Melakukan aktivitas Juga sudah Berarti Ibadat kita hari ini Selesai ya Lose ya Sudah mau selesai Lose Sudah mau selesai Tapi gak boleh sedih ya Kan Minggu depan Kita pasti akan Bertemu lagi Dimana Lose Kita zoom lagi ya Adik-adik ya Minggu depan ya Jangan lupa Pukul 10.30 Siap-siap Ajak Mama Papa Habis ibadah Mama Papa Ayo Mama Papa Sekarang Giliran adik yang ibadah Gitu Lose Nah Sebagai lagu penutup kita Kita akan menyanyikan Satu buah lagu lagi Ya Lose Kita berdiri yuk Adik-adik yuk Oh iya dong Semuanya berdiri yuk Kudaki-daki-daki Semuanya berdiri yuk Ini ada gerakannya nih Kudaki-daki Kayak naik gunung Wah harus semangat ya Lose ya Kita mau daki gunung Ya Kudaki-daki Gunung 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 Siap-siap ya Gunung Daki-daki-daki Gunung 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 Kau ada di diri, kau ada di atasnya, di bawah, kau ada Suka, disuka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkau kesusku Lebih semangat, ku daki-daki Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi Ku turun, 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 turun lembah yang dalam Ku berlintasi pada merumput indah memetan Kau ada di diri, kau ada di atasnya, di bawah, kau ada Suka, disuka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkau kesusku Karena engkau kesusku Oke, silahkan duduk kembali adik-adik Ya, adik-adik, ibadah kita sudah selesai Tetapi kita mau foto dulu ya, lho sepertinya Kita doa dulu, terus foto gitu ya Doa dulu ya? Oke, baiklah, kita doa dulu Adik-adik, nanti, setelah ini kita doa dulu ya Setelah itu nanti kita berfoto sebelum kita berpisah Oke, kita mau berdoa Sikap berdoa yang baik Tuhan Yesus, terima kasih Kami, anak-anakmu, boleh beribadah di pagi ini Kami bersyukur Tuhan Engkau terus mengingatkan kami Supaya kami terus mau berkorban Kami terus meneladani hal-hal baik Tuhan yang boleh kami dengarkan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Nanti, setelah ini kita doa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Ya, sebelum kita berbicara, kita mau ambil foto dulu ya, adik-adik ya. Boleh dibuka kameranya, boleh dengan gaya ekspresi masing-masing adik-adik, boleh. Minta Lose Shuli, Lose Hadi untuk foto kita-kita, Lose. Ya, sudah ready. Hitung ya. Lose Yuli, kita mau gaya apa ya, Lose ya? Gaya semangat pagi, gaya semangat pagi, Lose. Ya, semangat pagi menjelang siang ya. Ya, semangat pagi. Lose Hadi nanti ambil video, adik-adik tahan sebentar karena ada tiga halaman. Ya. Oh ya. Silahkan, Lose Hadi. Thank you. Tentang satu, dua, lagi ya. Tunggu. Baru halaman satu. Nah, sekarang halaman dua ya. Satu, dua. Tunggu, ada halaman tiga. Oke, sudah semua. Oh, sudah. Oke, kalau begitu, adik-adik semua, kita bertemu lagi di minggu depan. Selamat pagi, adik-adik. 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 Hanis 12 ayat 13 ber Hosana di bergadidah Dia yang datang dalam namatu Han Gajah Islam Amin Aktifitas Yohanas 12 ayat 13 B Hosana Dibergatilah Dibergatilah Dia Datang Dalam Nama Tuhan Raja Israel Terima kasih Dadah Ayat 13 ayat 13 B Hosana Dibergatilah Dibergatilah Dia Yang Datang Dalam Nama Tuhan Raja Israel Terima kasih Tuhan Dibergatilah Ya Tuhan Raja Raja Terimakasih Ayat hafalan Yohanas 12 ayat 13 B Hosana Dibergatilah Dia Yang datang Nama Tuhan Raja Israel Terima kasih Salam lause Salam teman-teman Ayat hafalan hari ini Yohanes 12 Ayat 13 B Hosana Diberkatilah dia yang datang Dalam nama Tuhan Raja Israel Terima kasih lause Yohanes 12 Ayat 13 B Hosana Diberkatilah dia yang datang Dalam nama Tuhan Raja Israel Terima kasih Hosana Diberkatilah dia Yang datang Dalam nama Tuhan Raja Israel Ayat hafalan hari ini Yohanes 12 Ayat 13 B Dan Belen Yohanes 12 Ayat 13 B Hosana Diberkatilah dia yang datang Di dalam Nama Tuhan Raja Israel Nama Tuhan Jaha 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 Terima kasih.